Oke, sambil live Facebook, saya pikir saya bisa membuka acara ini. Jadi, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan masuk ke ruangan Zoom. Ini keren banget gitu ya, banyak sekali teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir, mengikuti diskusi kita. Dan, oh ya, perkenalkan, nama saya Muntia Raika Pratili. Jadi, saya di sini sebagai moderator dan juga sekretaris masyarakat di Pemahadika. Saya sendiri sangat antusias, tertarik untuk berbincang tentang agama, seks, dan kekuasaan ini bersama Mbak Julia, si penulis buku. Dan kenapa kami juga berkepentingan untuk mengangkat tema ini, karena juga melihat ya, terutama dalam program kerjasama kami bersama dengan Perhidupaan Kanada dan Konsorsium Milit, yang memang ingin menyoal gitu, penyusutan ruang-ruang feminisme atau wacana gitu ya, terhadap feminis, atau juga banyaknya serangan terhadap independensi penumpuan yang saat ini terjadi gitu, dihadapkan dengan pertumbuhan masif kelompok-kelompok intoleran. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini, sepertinya kita juga bisa sama-sama melihat ya, bagaimana penolakan terhadap wacana tentang pendidikan seksualitas, kemudian juga, apa namanya, upaya kriminalisasi atau persekusi terhadap LGBT. Nah ini, apa namanya, banyak sekali kita lihat. Jadi, hal-hal yang berbau seksualitas ini mungkin menjadi sangat tabu dan menjadi basis penolakan terhadap wacana wacana wacana. Nah, itulah kenapa Mahadika memang merancang sebuah program diskusi khusus gitu ya, tentang pers, perempuan, dan perubahan sosial. Karena kami yakin bahwa pers itu kritis gitu ya, mengedepankan analisa kritis, dan banyak sekali perempuan yang menjadi atau bergelut dalam dunia pers ini. Dan dalam sejarahnya, kekuatan pers juga, kekuatan pers, kekuatan perempuan itu besar kontribusinya pada perubahan sosial. Jadi, terima kasih teman-teman semua yang sudah datang. Dan tentu saja khusus terima kasih buat Mbak Julia Surya Kusurma yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk diskusi bedah buku di sini. Apa kabar Mbak Julia? Baik, terima kasih. Gimana ini diundang sama Mahadika untuk bedah buku yang udah lumayan lama ya, terakhir 2012 berarti? Ya, 2012. Itu tanggal terbitnya ya, itu padahal isi bukunya itu 1979. Ya, senang lah gitu. Karena tentu senang sekali gitu, diundang untuk membahas buku saya yang lama, atau bisa disebut juga klasik gitu, lainnya lama, tua sama klasik itu lain. Karena berarti isinya itu masih relevan, dan saya berharap bahwa nanti di dalam presentasi saya dan diskusi nanti itu bisa terlihat betul-betul bagaimana relevansinya buku ini. Oke, terima kasih. Sebentar, yang bikin saya senang juga, saya tahu ini nanti, ini adalah kesempatan untuk komunikasi sama generasi muda. Karena mungkin saya ini generasi pertama feminis ya, udah mbahnya. Si Kiai Hussein aja, Kiai Hussein dari Fahmina, itu nyebut saya mbahnya gitu. Karena katanya dia belajar dari Liz Marcus, Liz Marcus itu dulu tuh asisten penelitian saya, waktu saya mengerjakan penelitian untuk ibuisme negara, State Ibuism ya, skripsi MA saya gitu, yang juga karya klasik udah 30 tahun gitu. Terus udah gitu, tiba-tiba Kiai Hussein bilang, loh, kalau gitu, Mbak Yulia ini mbah saya. Padahal Kiai Hussein itu... Kalau Mbak Yulia mbahnya Kiai Hussein, terus buat saya ini apa ya? Ini bukan masalah umur. Kalau keilmuan itu bukan masalah umur. Kiai Hussein itu lebih kuat daripada saya beberapa tahun. Gitu, tapi itu soal saya juga bisa berembah kepada Kiai Hussein untuk urusan lain gitu. Jadi ini apa namanya, nanti saya juga bisa belajar sama Ika juga, urusan lain gitu. Pokoknya kita nggak ada urusan umur ini sih. Ini masalah keilmuan aja, pengetahuan. Terima kasih Mbak Yulia. Jadi pas banget lah ya, cocok banget. Memang... Karena memang untuk membangun wacana-wacana kestaraan ini memang perempuan Mbak Yulia kan berfokus pada tingkat universitas atau tingkat kampus, sehingga banyak sekali teman-teman perempuan muda yang juga antusias untuk ikut dalam diskusi ini. Tidak terasa partisipan sudah bertambah ya, sampai 17.000 sekarang. Dan kayaknya kita bisa langsung mulai ya, Mbak Yulia. Oh iya, saya dapat informasi dari admin, karena ini ada persoalan teknis Zoom-nya baru gitu, karena kita ada beberapa acara, jadi kita bikin Zoom baru, dan sepertinya belum bisa live Facebook, padahal kita udah ada keungguman juga untuk live Facebook. Tapi mungkin kita akan upload rekaman diskusi setelah ini. Jadi sebagai informasi juga untuk teman-teman, bahwa diskusi ini juga akan direkam. Begitu. Begitu aja, saya persilakan ke admin untuk membuka presentasi dari Mbak Yulia, agar dia bisa memulai presentasi. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Wah, ini padahal sudah aku ganti. Oke, aku stop share, terus coba share lagi sebentar ya. Oke. Padahal ini yang jadi tekanan kemarin sama Mbak Yulia, untuk jadi co-host sendiri. Iya, iya ini sepertinya. Tidak. Sudah? Ya, udah capek-capek bikin bikin itu PowerPoint. Saya pikir kalau nggak pakai PowerPoint itu nggak bakal susah, susah. Susah, nggak ada pegangannya. Dan saya ingin agar kalian... Sudah terlihat? Belum. Belum terlihat? Belum, belum. Blowing teh Julia untuk sharing ya. Biasanya kan kalau saya dengan mahasiswa juga bukan hanya host yang bisa sharing screen. Diktokan nih. Iya, saya juga dibikin. Percayalah, saya juga deg-degan luar kali ini terjadi. Udah capek-capek bikin itu. Cuman 4 jam tidur loh tadi malam. Udah kelihatan belum? Halo. Oh my God. Dia slow. Terlihatnya di layar tuh Vivi Widiawanti High Staffing Sharing Screen. Screen sharing, ya. Nggak memungkinkan ya itu teh Julia untuk share screen lagi. Mbak Julia, aku coba buat buka screen share. Ada, ada, ada. Udah? Ya, gimana gimana? Ini udah ada, udah muncul di sini. Oh, udah muncul. Oke. Kalau bisa saya ituin sendiri lebih bagus. Iya. Tinggal next-next aja Mbak Julia, silahkan. Oke deh, oke deh. Oke, jadi bisa dimulai. Saya persilakan. Saya otomatis mau scrolling di laptop saya. Ternyata nggak bisa. Reflex. Saya persilahkan ke Bapak Julia untuk memulai laptop. Oke, ya. Oke, terima kasih. Salam sejahtera. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi, saya diminta oleh Ika dari perempuan Mardika untuk mempresentasikan buku saya yang seperti saya katakan saya senang sekali gitu. Nah, ini judulnya memang Agama, Seks, dan Perkuasaan. Itu kalau judul itu sengaja dibikin untuk sebagai iklan kan untuk menarik perhatian. Next. Next. Iya. Agak lama kayaknya nih Mbak Julia. Oke. Ya, itu makanya saya mau tadinya mau itukan sendiri karena ada lag. Sudah? Oke. Oke. Jadi, ini buku ini Agama, Seks, dan Kekuasaan ini terjemahan dari Sex Powered Nation yang terbit tahun 2004. Itu terdiri dari 20 bab. Jadi, yang Agama, Seks, dan Kekuasaan ini berisi 4 bab baru. Jadi, ada 8 tahun di antara kedua buku itu. Dan waktu itu diputuskan untuk mengambil nama Agama karena Agama Seks dan Kekuasaan gitu. Karena Agama itu menjadi unsur yang sangat berperan di dalam kehidupan sosial politik di Indonesia sejak reformasi. Nah, buku ini Ask, singkatannya Agama Seks dan Kekuasaan itu jadi Ask di bagian 4 kelompok. Yang pertama itu membangun negara bab 1 sampai bab 9. Tapi itu tanda tanya gitu ya. Seks dan Kekuasaan itu bab 10 sampai 20. kemudian Ups Ini pindah ke Bisa berikutnya File 2 Oke Bagian ketiga itu mengenai sastra eksplorasi dan batasan hanya 2 bab dan yang terbaru itu Islam dan bagian 4 itu Islam dan seks ketertarikan atau oposisi. Saya menduga bahwa Anda-anda yang hadir di sini itu paling tertarik sama urusannya yang 2 bagian 2 dan 4 yang ada seksnya. Gitu loh. Sebenarnya yang sastra juga ada seksnya. Tapi Oke Next Next Oke Ini ada kutipan resensi dari Jakarta Post Silahkan dibaca aja sendiri gitu Next 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 Oke Ini juga kutipan resensi dari Surabaya Dede Utomo di Surabaya Post Saya tidak akan membacanya karena saya harap nanti bisa dibagi ya sama peserta itunya powerpointnya bisa di di share gitu karena saya sengaja bikin ini supaya ada pegangan gitu karena saya kira bahwa mungkin ada yang masih belum baca sama sekali ya jadi Oke jadi bagian 1 dari buku ASK ini berisi 9 tulisan yang berkaitan dengan unsur-unsur membangun negara demokratis karakter integritas kepemimpinan kelembagaan dan sifat masyarakat madani Nah ini ini adalah mau jaman kapan juga proses membangun negara itu terus-menerus tidak pernah berhenti Next Next Oke ini saya kurang bisa baca ini apa namanya ini baca sendiri jujurnya ini 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 bab 1 jadi saya pendekatannya itu akan menjelaskan satu persatu babnya itu mungkin ada yang ada yang cepat gitu karena mungkin saya anggap kurang menarik buat kalian ini pisang pengkhianatan dan anarkisme ini mengenai akhir era Soeharto bercerita mengenai 10 hari pada bulan Mei sebelum dan sudah Soeharto lengser 21 Mei dan kerusuhan yang terjadi waktu itu yang penting yang ada unsur gendernya disini adalah saya bercerita tentang demo suara ibu peduli SIP pada tanggal 23 Februari 1998 untuk meluruskan persepsi bahwa atau bukan persepsi historis mungkin distorsif historis bahwa yang pertama berdemo itu sebelum reformasi itu mahasiswa itu loh mahasiswa itu kebanyakan laki-laki dan mahasiswa itu sebenarnya ya dibantu seolah militer terus terang aja gitu yang sebenarnya yang pertama kali demo itu jadi yang membuka reformasi itu adalah perempuan demoship itu kalau perlu detailnya bisa dibaca di historia itu saya kasih linknya next oke bab dua ini tentang tentang sebuah esai psikologi spiritual mengenai bangsa Indonesia membahas ada lima aspek jiwa bangsa Indonesia ini ditulis tahun 2002 beberapa tahun setelah krismon dan kristal tapi kayaknya kita masih krisis terus ya krisis masih krisis psikologi spiritual juga belum lagi krisis ekonomi oke next oke nah ini mengenai kemimpinan ini kolom yang ditulis tahun 2000 ini penting menurut saya untuk mengetahui kapan ditulisnya jadi bisa dilihat gitu apa ini sesuatu yang ditulis zaman berapa tahun yang lalu gitu masih berlaku sekarang gitu nah ini kolom ini diterbitkan dalam berbagai versi di berbagai penerbitan di dalam luar negeri dan waktu itu mendapat sambutan yang sangat baik yang sangat positif gitu karena kritis sekali gitu memang tulisan saya rata-rata semuanya kritis ini menganalisis karakter rakyat Indonesia melalui pemimpinnya nah waktu itu Gus Dur yang jadi presiden di Indonesia pada saat itu yang jadi sorotan dia gitu tapi presiden-presiden lain sebelumnya juga next next sebentar Mbak Julia agak macep saya harap nanti ini kalian nanti kalau itu tertarik beli bukunya ya untuk PPT mungkin bisa aku share ke grup chat sekarang ya boleh boleh ini kok jadi naik turun ke bab 2 kok mau jadi naik lagi ini kita bab 4 nih bab 4 nih kok jadi malah naik yang keempat bab 4 itu slide slide keberapa saya gak tau sebentar Mbak Julia aduh ini kenapa kalau tau begini tadi saya print itunya jadi saya bisa terus sebentar Mbak Julia oke at least ini bukan kesalahan saya ya memang kesalahan kita gak kurang repair ininya seharusnya latihan dulu sebelumnya aduh kenapa jadi balik iya kenapa jadi pada balik ke atas ini oke ini gak bisa dibalikin lagi julia kalau mau lihat powerpoint yang di laptop sendiri exit fullscreen kemudian ini saya saya punya itu jadi teh julia tetap bisa kelihatan i understand i understand tapi kumah gak bisa keluar dari sini gak bisa keluar saya kok gak bisa keluar dari ini oh wait wait exit fullscreen iya saya udah exit tadi sudah sampai mana Mbak Julia itu bab 4 bab 4 sudah kelihatan belum belum oh gini sudah kelihatan Mbak Julia ini sekarang saya ini 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 sendiri ini udah udah kelihatan oke udah kelihatan alhamdulillah bab 4 oke bab 4 sekarang saya fullscreen dulu ya ini perkawinan tak nyaman persepsi Indonesia terhadap dunia barat nah ini ada tiga cara Indonesia memandang dunia barat melalui nasionalisme mulai budaya tradisional konservatif melalui lensa Islam nah tulisan ini dibuat tahun 2002 tetapi tetap saja cara kita memandang dunia barat seperti itu padahal seharusnya sudah dengan perspektif internasional karena berbagai persoalan dunia sifatnya global misalnya ekonomi lingkungan hidup dan pandemi seperti virus corona yang tengah mencengkraw kita semua juga feminisme itu yang saya gak masukin sini kok bisa lupa ya apa namanya bahwa feminisme itu adalah satu gejala yang global juga jadi tidak mengenal batas-batas nasional next ya ini tulisannya juga dibuat hilang tanpa aksi krisis kemimpinan di republik kita tulisan ini dibuat tahun 2002 bersama teman saya Paige Johnson dia seorang akademisi Amerika dia waktu itu saya kenal dia waktu dia ke Indonesia belajar dia sedang meneliti tentang partai politik di Indonesia jadi dia kami menulis tentang pola kemimpinan di dunia dan di Indonesia dan semua presiden membahas semua presiden kita waktu itu kayaknya sekarang perlu di update untuk membahas presiden Jokowi Dodo tapi ada tuh bukunya ada buku baru oleh Ben Blan seorang wartawan wartawan Australia eh no wartawan kayaknya dia ya dia tadinya wartawan dia menulis buku mengenai Jokowi judulnya Men of Contradictions jadi Jokowi yang tadinya kerakyatan itu sekarang udah kelihatan wajah otoriternya gitu oke next nah ini bab 6 ini mengenai ironi keterbukaan tulisan ini dibuat tentang mengenai kebebasan pers tulisan ini dibuat tahun 1994 diterbitkan waktu itu di Bradel karena waktu itu ada tiga penerbitan tempo detik sama ekspres di Bradel gitu sekaligus terus sudah gitu nah waktu jaman Orde Baru itu ada yang namanya SIUP surat izin usaha penerbitan pers yang bisa dipakai untuk mengancam penerbitan manapun kalau terlalu kritis atau bagaimana itu bisa dicabut sekarang itu SIUP itu sudah tidak ada lagi saya lupa tahun berapa itu ditiadakan tapi sekarang ini kita punya undang-undang lain seperti undang-undang ITE itu sesuai dengan perkembangan jaman undang-undang penistaan agama dan bahkan undang-undang pornografi nanti saya akan bicara juga soal itu yang semuanya itu membatasi kebebasan berekspresi next nah ini bab ketujuh ini mengenai bukti pemalsuan kebenaran di dalam masyarakat otoriter nah ini kolom ini juga ditulis tahun 1998 pertama di Jakarta Post kemudian juga di Kompas mengenai bukti terjadinya perkosaan May karena banyak pihak yang menyangkal tragedi itu terjadi meskipun tim gabungan pencari fakta menemukan bukti tersebut nah di era apapun bukti itu bisa dibuat bukti dalam tanda kutip dan bisa dihilangkan juga di era reformasi tergantung yang punya kuasa dan uang hingga sekarang masih ada pihak-pihak yang menyangkal perkosaan May 98 itu bahkan tulisannya itu ada tulisan tahun ini baru kalau gak salah Agustus September di VOA tentang itu oke next babelapan kekuasaan bagi rakyat ini mengenai mengenai parpol ini juga saya tulis dengan teman saya Paige Johnson yang meneliti partai politik di Indonesia apakah parpol itu yang kami tanyakan ya di dalam tulisan itu sarana demokrasi atau wadah untuk kepentingan yang sempit buat yang ada di parpol itu perdebatan ini masih berlangsung hingga kini 20 tahun kemudian next ini bab 9 itu mengkonfrontasikan kodrat pandangan politik tentang perempuan di Indonesia masa kini ini pandangan parpol sebetulnya juga ditulis tahun 2000 dengan Paige Johnson berisi pandangan parpol mengenai perempuan jadi kami mewawancarai semua jadi kan gini tahun 1900 tahun 2001 saya no tahun 1999 saya menerbitkan profil parpol parpol dari parpol 142 kalau gak salah parpol Indonesia dan membuat survei salah satu yang ditanyakan itu adalah pandangan parpol tentang perempuan banyak hal yang ditanyakan soal lingkungan hidup soal masyarakat tapi salah satunya tentang perempuan dan waktu itu tulisan ini diambil berdasarkan survei itu nah itu juga berisi data mengenai partisipasi politik perempuan di berbagai lembaga politik parpol parlement dan pemerintah juga dibahas sikap terhadap sistem kota diskriminasi di tempat kerja kerasaan antara perempuan ekspor buruh perempuan keberadaan kementerian perempuan presiden perempuan dan politisasi kodrat yang masih sangat berlaku sekarang dengan warna Islam konservatif yang kuat ini salah satu sebab RUU PKS sangat sulit disahkan menjadi undang-undang next ini kita udah masuk ke bagian dua nih bagian seks seks dan kekuasaan yang ditunggu-tunggu jadi ini tulisan-tulisan di bagian dua ini memiliki dimensi gender dan seksual yang sangat nyata tapi sambil tetap membahas isu-isu yang lebih luas ideologi hubungan negara dan masyarakat hubungan laki-laki dan perempuan juga hubungan antara situasi domestik Indonesia dan konteks internasional saya membuat satu pengakuan saya tuh gak pernah studi gender saya sendiri saya tuh latar belakang saya sosiologi dan politik gitu jadi ini saya apa apa ya sambil jalan gitu jadi di spesialisasinya nah ini dan bagaimana kekuatan internasional ini mempengaruhi kehidupan kita khususnya perempuan yang harus menderita tekanan berlapis-lapis dari kelas agama nilai-nilai tradisional dan seksis internasional ini kita pengaruhnya itu bisa dari barat dari arab oke next bab 10 nah ini bab 10 judulnya wanita dulu jaman itu ini tahun 1981 tahun 1981 wanita waktu masih pakai istilah wanita dalam mitos oh sorry dalam salah tulis dalam mitos realitas dan emansipasi bab ini berdasarkan esai pengantar saya di majelah prisma tahun 1981 yang berjudul wanita Indonesia terpaku di persimpangan jalan dimana saya bertindak sebagai editor tamu saya waktu itu umurnya 27 waktu itu pertama kali saya ini pertama kali saya menulis bang gender gitu dan kemudian akhirnya seperti dikotakan gitu dimasukkan ke dalam kotak tersebut hingga sekarang perempuan Indonesia hingga kini ini rasanya masih di persimpangan jalan ditarik-tarik berbagai kepentingan kekuasaan politik dan ideologi termasuk agama agama itu juga bisa dianggap ideologi juga dari sudut pandang ilmu politik jangan ngambak duluan next nah ini bang sebelas ini konstruksi sosial seksualitas sebuah pengantar teoritisnya seperti ini dari majalah Prisma tahun 91 jadi 10 tahun kemudian dari yang Prisma yang tahun 81 itu saya diminta lagi jadi editor tamu untuk membuat sebuah sebuah nomor mengenai seksualitas judulnya seks dalam jaring kekuasaan dan ini pengantar teoritisnya gitu jadi itu bab ini membahas soal seks gender dan sudi seksualitas yang belum pernah ada di Indonesia saat itu seksualitas adalah satu kontinuum kan kita biasanya menganggap laki perempuan udah udah itu aja itu gak bisa udah fix gitu tapi sebetulnya tidak demikian itu tuh flowing bisa mengalir kita tuh semua ada unsur perempuannya ada unsur laki-lakinya ada yang mix banget gitu seperti ini LGBT sebetulnya disini saya membahas LGBT disini sudah mungkin belum pernah waktu itu ada yang membahas LGBT dan ada dua pendekatan studi seksualitas yang esensialis berdasarkan biologi dan non-esensialis nah ini kalangan konservatis pendekatannya cenderung esensialis nah ini saya tidak mau menerangkan disini nanti mungkin dalam diskusi kalau mau ditanyakan apa esensialis atau non-esensialis itu biar didiskusi aja next nah ini kita sampai di ini persis di tengah-tengah di Ibuisme Negara Ibuisme Negara pada tau ya Ibuisme Negara State Ibuism judul Indonesia nya di dalam buku ini saya bikin pengambil alihan dan distorsi keperempuanan di Indonesia Orde Baru jadi ini adalah berdasarkan skripsi master saya di Institute of Social Studies di Indonesia di Belanda tahun 1989 judul State Ibuisme bla 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 mengenai hubungan negara dan masyarakat sebetulnya gitu dan bagaimana negara menguasai rakyat melalui perempuannya melalui konstruksi sosial keperempuanan halo kedengeran gak kedengeran gak iya bagus bagaimana Jadi bagaimana perempuan itu didefinisikan misalnya kuanco-wingking, panca-dharma wanita itu kan mendefinisikan perempuan itu yang pertama nomor satu itu mendamping suami gitu loh. Kalau di Jerman ada yang namanya Kinderkuchen, anak, dapur, dan gereja gitu. Itu negara waktu Jerman fasis ya. Nah buku ini diterbitkan, skripsi ini diterbitkan Komunitas Bambu Kobam tahun 2011 dalam Dwi Bahasa tapi sebenarnya sudah menjadi karya klasik selama 20 tahun dan itu saya nggak tahu bahwa udah jadi karya klasik karena skripsinya itu fotokopian beredar terus beredar gitu. Itu coba saya bayangkan royaltinya kehilangan berapa tuh kalau udah jadi buku waktu itu. Nah ini masih relevan hingga sekarang itu teori ibuisme negara ini karena konstruksi sosial dan metode kontrol masih tetap berlaku. Tapi di jaman reformasi oleh kelompok Islam konservatif. Saya ada artikel yang saya bikin, saya bisa share. Is State Ibuisme Still Relevant? Saya terjemahkan waktu itu dalam bahasa Indonesia nanti saya bisa share, saya kirim ke Ika. Next. Oh iya kata Nengdara, kalau kata Nengdara itu kalau bilang ibuisme negara itu udah kata kunci dari Orde Baru. Jadi kalau kita bilang ibuisme negara itu udah tahu maksudnya apa. Bab 13 itu judulnya Seks Posisi Birokratis Pengaturan Seksualitas Oleh Negara. Bab ini berdasarkan makalah yang saya tulis tahun 1990, diterbitkan di Prisma tahun 1991 yang berjudul Seks Dalam Jaring Kekuasaan. Jadi ini, tulisan ini seperti perpanjangan dari ibuisme negara atau aspek seksual dari ibuisme negara yang membahas soal PP10 yang mengatur kehidupan seksual PNS, perkahwinan, perceraian, poligami, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu ibu-ibu dharma wanita itu pada ketakutan suami-suaminya pada punya perempuan simpanan. Terus jadi mereka minta, katanya sih Butin yang minta ke Pak Harto bikinin senjata pamungkas untuk para istri-istri dharma wanita ini. Karena dharma wanita itu kan juga mendukung Orde Baru. Tapi akhirnya PP10 ini jadi alat untuk mengontrol PNS pria, itu bisa dipakai untuk ngedepak seseorang yang nggak disukai, tapi juga kalau ada yang melakukan pelanggaran tapi disukai atau dibutuhkan, ya didiemin aja, tutup mata aja. Dan akhirnya jadi senjata pamungkas ini menjadi bumerang buat dharma wanita, karena pada akhirnya Kopri itu adalah boys club, kumpulan-kumpulan laki-laki. Next. Bab ke-14 ini judulnya Kebaya Mencitrakan Perempuan Bagaimana Dengan Laki-Laki. Subjudulnya Kebaya Sebagai Identitas Ekspresi dan Opresi. Diterbitkan di Latitude tahun 2001. Bab ini mengenai politisasi busana awalnya di jaman, dimulai dengan awal di jaman kolonialisme. Jadi yang pakai seragam itu biasanya pemantu gitu loh. Kalau sekarang ini kalau resepsi-resepsi, yang pakai seragam itu yang ngawinin gitu. Terus waktu di jaman kemerdekaan gitu, misalnya pakai kebaya, pakai rok, itu semua itu merupakan suatu pernyataan political statement. Kalau di Orde Baru itu wah seragam, seragam. Itu semua tahu. Pokoknya kalau pakai baju warna peach, itu adalah dharma wanita. Kalau pakai kemeja korpri, itu kalau ada tante saya yang bilangnya baju besi gitu. Itu seragam korpri gitu. Nah sekarang ini di jaman reformasi ada juga penyeragaman, yaitu busana muslim. Ini juga politik busana ini menyangkut kebebasan ekspresi. Sekarang ini kan ada selasa berkebaya gitu, usaha upaya untuk menghidupkan kembali kebaya. Nah kebaya dulu dianggap sebagai satu pengekangan, tapi sekarang ini sebagai pembebasan. Jadi semua itu tergantung konteks. Next. Tergantung konteks politiknya. Nah ini bahagian 15 ini mengenai perkosaan masal May. Awalnya ini sebuah kolom di media Indonesia tahun 1998, pada saat terjadi tragedi perkosaan May itu. Kemudian saya kembangkan lagi ketika akan diterbitkan di Sex for a Nation. Ini tragedi ini merupakan lembaran hitam di dalam sejarah Indonesia mencerminkan berbagai penyakit sosial di Indonesia. Seksism, rasisme, ketimpangan sosial ekonomi, peremanisme, kekerasan militer, pengabian negara, dan lain-lain. Dan tentunya patriarki. Itu memang nggak bisa disebut lagi. Nah kekerasan terhadap perempuan ini mencerbitkan ketakutan laki-laki yang dimanipulasi oleh berbagai pihak termasuk negara. Ketakutan laki-laki bukan hanya terhadap perempuan, tapi terhadap banyak hal gitu. Karena laki-laki itu banyak takutnya sebenarnya sih. Cuma suka diumpetin. Dan diumpetinnya pakai ego yang besar gitu. Oke, next. Ini judulnya enak banget ya. Membayonet Vagina. Militerisme dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ini makalanya saya tulis di tahun 1998 untuk sebuah seminar. Ini judul ini merujuk kepada kekerasan militer di Aceh dan daerah operasi militer DOM lainnya di Indonesia seperti Timur gitu. Dan itu betul-betul, itu betul-betul itu yang terjadi gitu. Jadi perempuan itu diperkosa terus disobek vaginanya pakai bayonet gitu. Ini saya nggak cuma ngarang-ngarang itu satu cara literer untuk membuat orang ri. Nggak betul-betul itu terjadi. Tapi juga suami-suami dari gerilya di Aceh itu. Yang dianggap pemberontak pada dipotong. Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka. Saya nggak tahu ini obsesi kekerasan dan seks itu sangat-sangat erat sekali gitu. Bukan hanya dalam film gitu. Dalam kehidupan militer dan politik gitu. Karena ini bagian dari kekuasaan. Menunjukkan kekuasaan. Nah, kekerasan militer terhadap perempuan dan rakyat pada umumnya merupakan bagian dari kekerasan negara terhadap rakyat. Dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang masih terjadi hingga sekarang. Kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk subordinasi dan penjajahan terhadap perempuan yang sudah waktunya dihapus. Sekarang ini apa namanya yang masalah yang terbesar di abad ke-21 itu adalah gender equality gitu. Kalau abad sebelumnya itu adalah otoritarianisme. Sebelumnya lagi itu perbudakan. Jadi betul-betul ini satu persoalan yang global gitu. Next. Oke, bab 17 bingo mingo lingo. Apa namanya. Ini mengenai LSM perempuan dan demokratisasi gitu. Jadi ini di tahun 96 waktu saya menulis makalah ini. Ini mengenai LSM gitu. Kalau bahasa Indonesianya NGO. Jadi bingo adalah big NGO. yaitu LSM pemerintah. Kok bisa ya? Kok bisa gitu. Kan lembaga swadaya masyarakat itu atau NGO itu non-government organization. Tapi ini bisa ada NGO pemerintah gitu. Nah ini NGO pemerintah itu kowani dan dharma wanita. Kalau mingo itu yang menengah gitu. Yang lingo itu medium NGO. Lingo ada little NGO atau LSM kecil. Biasanya itu punya aktivis-aktivis gitu. Nah ini tulisan ini mempertanyakan apakah LSM ini broker, mediator atau janus. Janus itu adalah dewa Yunani yang bermuka dua gitu. Jadi pokoknya yang penting untungnya dimana gitu. Dapat keuntungan gitu. Dan ini bagaimana prospek demokratisasi melalui mereka. Saya nggak tahu ini apakah relevan untuk zaman sekarang. Nanti kalian yang menilai. Selanjutnya. Ini bab 18 jauh dari kemakmuran terkunci dalam kemiskinan adalah mengenai pekerja dan buruh perempuan. Makalah ini saya tulis tahun 1992. Waktu itu saya membuat gambaran suram pekerja perempuan Indonesia mengenai. Waktu itu lagi booming manufaktur waktu itu. Mengenai kondisi kerja, kerentanan mereka gitu ya. Di kondisi kerja, pendidikan, usia, status perkahwinan, dan segregasi pekerjaan. Kemiskinan tentunya, pelecehan seksual, pekerja tetap dan tidak tetap. Dan tentunya pembedaan upah secara seksual. Sorry, saya harus ditulis secara seksual yang masih berlaku hingga sekarang. Baru-baru ini saya membaca ada artikel di Jakarta Post. Katanya perempuan itu 25% dapat lebih sedikit daripada laki-laki. Tapi 25% itu menurut saya nggak terlalu besar. Bisa juga 30%, bisa sampai 50% untuk pekerjaan yang sejenis. Kemudian juga di dalam tulisan ini membahas tentang perundang-undangan buruh di atas kertas dan dalam kenyataan. Gitu. Oke. Next. Kalau bab 19 ini bebas berkeliaran tapi tidak bebas masalah itu mengenai krisis ekonomi dan burung migran perempuan Indonesia. Makalanya saya tulis tahun 1999. Saat kita masih berusaha bangkit dari krisis ekonomi yang bermula tahun 1997. Gitu. Kan terjadi pengangguran gitu. Pengangguran. Nah ini juga termasuk pengangguran perempuan gitu. Jadi pemerintah merasa oke perempuan dikirim deh. Dijual. Dijual buruh perempuan. Jadi TKW gitu. Nah waktu itu tahun 1999 itu kebetulan yang negara-negara penerima itu sudah melebih makmur. Jadi istri-istri itu, istri-istri perempuan di negara-negara itu di Hong Kong, di Taiwan, Singapura itu ya. Itu pada kerja gitu. Jadi mereka memang membutuhkan pekerja domestik gitu. Dan juga ke Saudi Arabia gitu. Jadi ini memang dianggap sebagai solusi oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan pengangguran. Lalu kan dibuang-buangin aja deh gitu. Tanpa disertai perlindungan dalam bentuk undang-undang gitu. Saya lama sekali itu yang namanya konvensi buruh migran itu tidak ditantangani. Saya nggak tahu. Di sini nanti dalam diskusi barangkali ada yang bisa update saya mengenai itu apakah Indonesia sudah menantangani konvensi buruh migran. Nah, padahal ini kontribusi buruh perempuan di sektor informal itu paling besar. Bagian terakhir bab ini berjudul Modal Internasional Nasionalisme Palsu dan Diskriminasi. Gitu. Ini bisa jadi bahan diskusi nanti. Oke, next. Oke, ini bab 20 berhubungan di bawah pohon karet. Itu sejudulnya adalah hubungan produksi dan gender di sebuah kebun karet di Jawa Barat. Ini sebetulnya bab ini adalah tulisan etnografis yang bersumber dari penelitian untuk ibu isma negara. Tapi sempat terbit sebagai artikel lepas di Prisma pada tahun 1998. Ini waktu saya melakukan penelitian ini bersama Liz Marcus. Waktu itu Liz jadi asisten saya. kebun karet diciptakan. Waktu itu saya memilih kebun karet gitu ya. Karena kebun karet itu kayaknya yang paling miskin. Dan kebun karet itu diciptakan pada zaman kolonial untuk ekstraksi keuntungan. Dimana diciptakan kondisi kemiskinan dan buruk kebun karet itu hidup gali lubang tutup lubang. Jadi ada yang namanya budaya kuli gitu. Yang merupakan hampir perbudakan. Tulisan ini juga membahas kehidupan seksual warga kebun karet yang wah sangat rame banget gitu. Bisa jadi sinetron deh. Kawin cerai, poligami, dan perkawinan anak. Karena rata-rata ya mereka disana menikah tuh ada yang namanya nangka busuk. Nangka busuk itu janda muda. Jadi karena biasanya usia pernikahan tuh 14, 13, bahkan 12 gitu. Kalau 14, 15 belum menikah itu dianggap perawan tua. Oke, dan ini, sorry. Ini juga, ini sebenernya tulisan ini menarik. Karena ada unsur gendernya, ada hubungan produksi, dan ada hubungan dengan pasar internasional. Jadi ada unsur, jadi zaman kolonial juga ada unsur internasionalnya. Tapi sekarang ini juga kan karet itu, pasar karet itu ditentukan oleh harga karet di pasaran dunia gitu. Dan banyak saingannya dengan bahan-bahan lain yang bisa pakai untuk menggantikan karet. Next. Kayaknya kita mau masuk bagian ketiga. Bagian ketiga ini mengenai sastra, eksplorasi, dan batasan. Bagian tiga ini mengeksplorasi bagaimana sastra yang merupakan jiwa sebuah bangsa, dapat digunakan untuk mengontrol, tetapi juga untuk membebaskan. Stalin, Stalin itu salah satu pemimpin Rusia. Strongman, ya otoriter tentunya. Pemimpin komunis. Penulis. Memang benar dalam gagasannya bahwa penulis merupakan engineer, jadi orang yang bisa menciptakan atau merekayasa batin manusia gitu. Jadi saya nih engineer sebetulnya, engineer batin ceritanya sebagai penulis. Tampaknya penulis dapat dipakai untuk rekayasa politik dan sosial, gejala yang sangat tidak asing bagi mereka yang pernah hidup di dalam rejim otoriter. Next. Nah bab pertama di bagian ketiga ini adalah bab 21, judulnya yang sakral duniawi dan profan, karya sastra perempuan di Indonesia. Ini tentang apa yang dulu disering disebut sebagai sastra wangi, sekarang istilah itu udah menghilang, nggak pernah dipakai lagi. Waktu itu membahas karya tiga penulis perempuan. Maktufah Jakfar gitu di kumpulan puisi yang, puisi-puisinya itu religius, metafisik, dan esoterik. Nah ini yang saya sebut sakral. Rike Diapitaloka yang sudah menjadi politisi sekarang, waktu itu pemain sinetron dan penulis puisi. Dia menulis puisi juga yang pendekatannya sosiologis dan feministik. Dan ini yang duniawi. Jenar Maisa Ayu yang sekarang sudah jadi sutradara film. Dia waktu itu bikin kumpulan cerpen yang sifatnya melanggar tabu, menguak kegelapan. Dan ini profan. Sangat itu ekspresi seksualnya itu sangat-sangat, sangat-sangat provokatif sekali gitu. Saya lupa juga, tapi sangat-sangat provokatif sekali. Jadi ini saya anggap sesuatu yang, kan yang sakral, profan duniawi, dan profan itu adalah aspek kehidupan manusia. Kita ada yang sakral, yang duniawi, dan yang profan. Dan sastra ini memuinkan ekspresi yang bebas gitu. Tidak kena sensor yang, ya begitu. Oke, berikutnya. Next. Nah bab 22 ini kebalikannya judulnya Teman Seranjang Yang Janggal Kreativitas dan Politik. Ini mengenai perdepatan sastraan di Indonesia tahun 1945 sampai 1950 berdasarkan skripsi. Jadi ada dua skripsi kan di kumpulan tulisan saya. Waktu saya ambil sosiologi di City University London. Jadi ini mengenai pertarungan politis dan ideologis yang dilakukan melalui sastra dan kesenian antara kelompok lekra, yaitu Organisasi Kultural PKI yang pendekatan kulturannya adalah realisme sosialis. Yaitu seni dan sastra itu dibuat untuk kepentingan politik dan partai. Dan kelompok Manikebu yang percaya pada LARPULAR, itu seni demi seni, seni untuk seni, dan humanisme universal. Pertarungan ini mencerminkan Indonesia yang baru merdeka, yang sedang mencari identitas. Oke, next. Ini kita sampai di bagian keempat, Islam dan Seks. Bagian ini merupakan cermin baru, merupakan bagian baru di dalam antologi versi Indonesia yang mencerminkan perkembangan 8 tahun sejak buku versi bahasa Inggris diterbitkan. Merupakan eksplorasi hubungan seksualitas dan Islam dan politisasi keduanya. Tujuannya dominasi dan kekuasaan. Di masa Orde Baru dilakukan negara, di masa reformasi dilakukan kelompok Islam konservatif. Next. Lagi-lagi di bagian terakhir ini, bagian empat ini, saya melihat aspek yang positif dan negatif. Di bab 23 ini, Islam dan Seks, ya-ya-ya, itu mengenai afirmasi seksualitas dalam Islam. Jadi, ada pandangan bahwa Islam itu mengekang seksualitas. Sebenarnya itu tidak. Dan saya mau, ini soalnya, ini sejarah ya, soalnya ini di judul ya-ya-ya, itu terinspirasi oleh iklan KB, keluarga berencana di televisi di jaman Orde Baru, di mana sang suami mengajak istrinya ngamar, disambut dengan senyum ceria dan ya-ya-ya, oleh sang istri. Saya masih ingat tuh muka istrinya tuh. Bab ini berasal dari SDS. Saya juga masih ingat, Mbak Julia. Masih ya? Kalau itu, saya masih kelas, masih SD. Wow, oke. Jadi, Anda nggak mudah-mudah amat ya? Atau punya ingatan yang kuat aja. Oke. Jadi, bab ini berasal dari essay yang saya tulis untuk sebuah konferensi di tahun 2007 dan terbikirkan di majalah Plainspeak. Tulisan ini membahas bagaimana Islam itu sangat terbuka dan detenai seks dan sangat mengafirmasi manusia sebagai makhluk seksual. Saya pernah ikut ngaji di Fahmina sama Kyai Hussein, waktu itu yang yang mimpin ngajinya itu membahas soal seksualitas ya Allah. Sampai ada orang bule, kalian dengerin disitu, kalian ngomongin sperma, ngomongin kapan sperma itu keluar, kapan posisinya, aduh udah deh, pokoknya detail banget deh. Nah, kalau begitu, kenapa sekarang Islam begitu paranoid soal seks? Ya. Oke. Next. Dan ini terakhir. Bab terakhir ini, nama judulnya Islamofasisme Seks dan Reformasi. Subjudulnya, Moralitas Syariah dan Politisasi Seksualitas Pasca of the Baru. Saya tulis ini, karena ada teman saya di Amerika, seorang akademisi, meminta saya untuk menyumbang sebuah bab di buku itu, untuk buku dia, buku yang dia edit di Amerika gitu. Tulisan ini pada dasarnya membahas RUU Pornografi ya, yang disahkan tahun 2008. 2008. Dan bagaimana seksualitas dipolitisasi atas nama agama dan moralitas. Moralitas itu pasti, kalau ngomong moralitas pasti kontrol artinya. Dan pada akhirnya adalah untuk kepentingan kekuasaan dan politik kelompok Islam konservatif. Undang-undang pornografi yang disahkan tahun 2008 merupakan kemenangan, dianggap kemenangan politik pertama dari kelompok Islam konservatif. Sekarang mereka sedang mengajukan RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap kontroversial dan bermasalah berbanyak pihak dan sangat tidak ramah perempuan. Dan itu Valentina segala nulis buku tentang itu. Saya belum baca, tapi nanti saya mau baca. Jadi itu adalah kalau disahkan RUU Ketahanan Keluarga ini, ini lebih parah daripada RUU Pornografi. Lebih parah. Jadi perempuan, tubuh perempuan, dan keluarga, definisi keluarga itu apa? Kita juga harus bahas apa sebenarnya keluarga itu. Lagi-lagi dijadikan arena pertarungan politis kelompok. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Mari berdiskusi. Sudah, Mbak Julia? Sudah, sudah, sudah. Oke, terima kasih. Mungkin masih bisa di-share screen ya, Ajeng, untuk PPT-nya tadi. Biar ada sesuatu yang juga berada di tengah-tengah kita. Kayaknya lebih bagus. Ya, teman-teman tadi itu adalah presentasi dari Mbak Julia terkait dengan isi buku, Agama, Seks, dan Kekuasaan. Ini asik banget. Saya punya, kami punya di perpustakaan sama Hadika. Dan sebelum saya, apa namanya, sampaikan waktu ke teman-teman untuk bertanya, atau juga menanggapi ya, saya sendiri punya pertanyaan. Jadi, sebenarnya, saya tertarik banget dengan masa Pasca Reformasi. Karena itu juga, dan di buku ini juga disampaikan ya, bahwa, apa namanya, kejatuhan order baru, kemudian juga memunculkan semangat-semangat era demokrasi yang baru. Tapi semakin ke sini, katakanlah sudah seberapa tahun ya, saya nggak lupa sekarang informasi, lebih dari 20 tahun. Itu, kemudian serangan terhadap independensi perempuan itu sangat, 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 sangat kuat ya. Bahkan tadi disampaikan wacana RUU Ketahanan Keluarga lebih parah dari RUU Pornografi, yang pada tahun 2008, RUU Pornografi akhirnya berhasil disahkan gitu. Setelah perlawanan yang juga sangat masif ya, dari kelompok perempuan dan kelompok beragama. Nah ini, seperti apa, Mbak Jurya melihat ya, dalam konteks politik seksualitas gitu, Pasca Reformasi, lebih spesifiknya. Ya, ini, jadi, ini ada satu ironi yang sangat besar sekali itu, waktu kita Reformasi itu, kita seperti, kita nggak sadari gitu, kita tuh seperti masuk dari, keluar dari mulut macan, masuk ke mulut buaya gitu. Karena apa yang, apa yang terjadi? Jadi, dengan, waktu itu dengan Reformasi itu, saya nggak seperti, waktu Reformasi itu, kan sebenarnya, salah satu tuntutannya adalah desentralisasi gitu. Nah itu, karena, salah satu sifat Orde Baru itu, sangat, tersentralisasi sekali gitu ya, tersentralisir gitu. gitu, gitu. Jadi, maka, terjadilah desentralisasi gitu, dan, akhirnya itu, memberikan kebebasan kepada, pemimpin-pemimpin lokal, di daerah, untuk muncul. Dan pemimpin lokal itu, biasanya datang dari adat, atau agama, berbasis adat, agama. Maka muncul lah, perda, 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 perda gitu, macem-macem, perdanya gitu, ada yang mengenai keuangan, mengenai, apa, mengenai, macem-macem. Tapi banyak juga yang mengatur soal, moralitas. Dan moralitas itu yang jadi ukuran itu perempuan. Dan yang paling terlihat adalah pakaian perempuan, gitu. Nah ini, kalau kita mau ngomongin urusan pakaiannya, juga itu sendiri udah, udah merupakan satu diskusi yang panjang tersendiri gitu. Karena, kita semua tahu, kita semua tahu gitu, bahwa sekarang ini, banyak yang, yang memakai jilbab, itu sesuatu yang umum gitu. Misalnya, katakanlah teman-teman seangkatan saya di fakultas, karena saya pernah kuliah di fakultas psikologi selama dua tahun. Lebih dari separoh yang pakai jilbab gitu. Apa namanya, jadi jilbab itu juga, bisa jadi sama seperti kebaya gitu, bisa menjadi simbol ke, apa, kebebasan, pembebasan. Jadi, pemberontakan terhadap, terhadap militerisme gitu ya, terhadap militerisme gitu, atau, atau dari budaya barat gitu. Tapi, juga bisa jadi kalau, pemaksaan gitu loh. Jadi, kayak misalnya, kayak di, di Aceh gitu ya, ada kasus-kasus gitu yang, perempuan gitu yang, ada polisi, apa sih namanya itu? Apa namanya? Polisi syariah. Polisi syariah di Aceh, ada namanya. Khususnya, iya. Hizbayat. Oke. Lupa, Hizbayat. Lupa namanya apa, pokoknya polisi syariah itu yang, dan, polisi syariah itu yang lucunya itu, mereka, kadang-kadang mereka seret ya, ke perempuan, ke kantor mereka, terus udah gitu di perposta. Aduh, gimana sih? Terus, apa namanya? Layatul Hizbah namanya. Ya, ya itu. Ya, ya. Ya. Itu. Kayak gitu-gitu. Jadi, jadi itu tergantung interpretasi gitu. Jadi, ada yang merasa, apa ya, jadi makna dari Jilbab itu, macem-macem gitu. Makna dari kebaya dulu juga macem-macem. Nah, sekarang ini, sekarang ada gerakan Selasa berkebaya gitu kan. Yang, yang itu, ada teman saya yang terlibat di situ tuh. Sampai mereka ke, waktu itu ke MRT, ke stasiun-stasiun MRT gitu loh. Jadi, jadi waktu itu tuh undang-undang pornografi itu, hanya bagian dari satu upaya masif yang dilakukan oleh politik, apa, political Islam gitu, kelompok politik Islam gitu, untuk menjadikan Indonesia menjadi negara syariah. negara, negara Islam. negara, ya negara Islam. Kalifah. Jadi, dari dulu, dari tahun, dari tajaman Merdeka itu kan, maunya tuh, kelompok Islam itu kan, ada kelompok nasionalis, ada kelompok Islam gitu ya, maunya kelompok Islam itu maunya, Pancasila gitu, yang undang-undang ketuhanan dengan, yang sila pertama itu dengan, kewajiban menjalankan syariah buat umat Islam. Itu yang namanya, piagam Jakarta. Saya nggak tahu, lupa kenapa disebut piagam Jakarta. Tapi pokoknya, kata-kata itu, kalau dimasukkan ke dalam Pancasila, itu akan membuat Indonesia menjadi negara, negara Islam gitu. Nah itu, upaya itu tuh terus, itu secara historis, berjalan terus gitu. Jadi, apa namanya, moralitas, politik moralitas itu, hanya satu dari bagian, dari, dari gerakan itu, untuk, untuk mengislamkan Indonesia gitu. Terorisme, sebetulnya itu nggak, bukan ancaman yang terlalu, yang terlalu besar gitu. Karena itu sudah kurang lebih diatasi gitu. Tapi, infiltrasi, kelompok-kelompok radikal atau ekstrem, ke perguruan tinggi, ke BUMN, ke, banyak lembaga-lembaga lainnya itu. Jadi itu, kita, kita sebagai feminis sekali ngelihatnya ke itu aja ya, soal berpakaian gitu, soal, soal pemaksaan, cara berpakaian gitu. Tapi itu, itu, bukan itu hanya salah satu dari strategi mereka. Oke. Lebih lanjut, sebagai seorang aktivis perempuan, yang juga penulis buku ini, apa yang Mbak Julia refleksikan gitu? Maksud saya, ini kan juga seperti, bagaimana kelompok perempuan, mungkin bisa disebut kecolongan ya, dengan era reformasi, akhirnya, kecolongan banget, kecolongan. Kemudian, moralitas perempuan tadi, kontrol sebenarnya, terhadap perempuan menjadi semakin kuat gitu, dan semakin masif di dalam kebijakan-kebijakan. Apa yang semakin masif? Kontrol, moralitas, atau wacana moralitas perempuan ini, menjadi semakin kuat, bahkan tertuang dalam kebijakan-kebijakan. Mbak Julia sendiri, merefleksikannya seperti apa? Sebagai seorang perempuan. Ya sedih lah. Sedih, kecewa, dan gemes, kesel, dan pokoknya semua itu gitu. Yang saya tahu, kan saya dekat dengan Neng Dara Afiyah gitu, sewaktu itu saya banyak ngobrol sama dia gitu. Kita ini kalah inisiatif teh, katanya gitu. Karena, kan ini, kelompok Islam itu, sudah jauh lebih, latihannya lebih banyak gitu. Mereka tuh udah ber, menjadi aktivis itu, sudah beroposisi itu udah lama gitu. Jadi, kayak misalnya, jadi begini ya, misalnya, saya menggunakan contoh undang-undang pornografi itu, mereka tuh, mereka calong itu, pornografi itu, istilah pornografi, dan mereka memberikan definisi terhadap pornografi itu. gitu. Pornografi itu, yang umum kita ketahui, adalah, blue film, gitu loh, yang bener-bener lanjang, yang, yang, pokoknya, bener-bener, itulah, pornografi, bukan, bukan, tapi ini yang di, yang di artikan pornografi, gitu, oleh kelompok Islam ini, adalah, adalah, misalnya, agak berbuka, atau, pegangan tangan, atau, bentuk-bentuk, afeksi yang, kemesraan di umum, atau, misalnya, goyang-goyang di panggung, gitu. Ya, ingat gak kasus Ariel, 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 Luna Maya. Ya, sama Luna Maya, sama satu lagi cewek itu, lupa sekarang. Pokoknya yang video itu, gitu. Sebenernya dalam, dalam undang-undang pornografi itu, sebetulnya, sebetulnya yang, yang harus dihukum, itu adalah yang mengedarkan, gitu. Kalau si Ariel ini, dia bikin secara pribadi, kok, untuk kepentingan pribadi, gak ada tuh, larangan untuk itu. Gak ada dalam undang-undang pornografi, soal itu. Tapi itu ada, temennya, apa, temen sekerjanya, asistennya, apa, siapa, gitu, yang, lupa saya namanya gitu, yang, kesel sama dia, itu dia yang, ngebocorin video itu, gitu. Tapi dia cuman dihukumnya, jauh lebih ringan daripada Ariel, gitu. Terus, ada statement dari hakimnya, gitu, ini, oh iya, kita sengaja memang menghukum, Ariel yang, gitu. Karena dia public figure, gitu. Jadi itu sih, untuk mencari efek aja gitu, kayak misalnya, zaman dulu, orang dipunya kesalahan apa, gitu, melakukan tindak kriminal, terus digantung di alun-alun, gitu. Jadi, untuk memberikan efek demonstrasi, untuk menunjukkan, jangan berani-berani ini, seorang Ariel aja bisa di kena, gitu loh. Padahal itu dari segi hukum, gitu, itu tidak benar, gitu. Jadi ini juga, sebenarnya itu yang saya banyak menulis dalam tulisan-tulisan saya, tapi tidak muncul di sini, di dalam PPT, dalam PowerPoint ini, adalah soal krisis hukum, gitu. Dan krisis-krisis konstitusi, mungkin, krisis-krisis hukum. Jadi, sekarang ini ada, kita punya undang-undang dasar 45, kita punya undang-undang negara yang berlaku. Tapi kita juga ada undang-undang di daerah, gitu loh. Dan kita ada undang-undang Islam, gitu. Jadi, misalnya gini, misalnya soal perkawinan anak, gitu. Kan ada undang-undang perkawinan kemarin ini direvisi, gitu. Jadi, usia perkawinan dinaikkan, ya. Jadi, disamakan buat laki-laki dan perempuan 19. Tadinya kan buat perempuan 16, laki-laki 19, gitu. Tapi di daerah bagaimana, gitu? Mereka bilang, ah, nggak bisa bodoh, gitu. Nggak peduli, gitu. Kita sih, kita kalau menurut Islam, jadi mereka merujuk pada Islam. Mereka nggak peduli persetan dengan hukum negara, gitu loh. Yang mereka mau mengikuti hukum agama aja. Dan menurut hukum agama itu, kalau akil balik udah bisa dinikahkan, gitu. Dan ini, apa, saya kebetulan mungkin setahun-setahun yang lalu lebih, gitu, menerjemahkan buku tentang perkawinan anak, gitu. Aduh, pusing, deh. Pusing, gitu. Bagaimana, gitu, adat. Bukan hanya agama ya, tapi adat juga itu sangat kuat sekali, gitu. Karena itu lebih melekat, gitu, di dalam kesadaran kolektif suatu komunitas, gitu. Dalam suatu suku. Dan kalau hukum negara, itu kan sesuatu yang dari luar asing, gitu. Seolah-olah asing. Jadi, ya bisa iya, bisa enggak, gitu. Dan tidak bisa berpikir secara rasional, gitu. Seperti misalnya, kalau soal perkawinan anak tuh, daripada zinah, gitu, misalnya. Karena kesadaran bahwa itu udah akil balik, gitu, udah secara seksual, sudah hormon-hormon seksual tuh bangkit, dan harus disalurkan, gitu. Jadi, daripada hamil, gitu. Terus, ini pandemi juga, jadi banyak lagi, gitu. Gak tahu kenapa itu perkawinan usia muda, itu jadi solusi untuk banyak hal. Dan itu salah satu persoalannya, itu adalah tidak ada, negara itu tidak bisa mengenforce, tidak memperlakukan, gitu. Atau sunat, sunat perempuan, gitu. Meskipun secara simbolis, gitu. Nah, ibu saya pernah cerita sama saya, gitu. Kamu juga pernah. Gimana, nih, gitu. 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 Ah, cuma diturih aja. Diturih bahwa sunat. Disayat. Oh, sorry. Disayat. Supaya keluar darah sedikit, gitu. Bahkan ada juga yang sunat perempuan itu hanya pakai di... Oles di... Sama kunyit atau apa, gitu. Supaya simbolik. Ya, tapi simbol apa, gitu. Simbol dari menaklukkan seksualitas perempuan, gitu. Mau secara simbolik, mau secara nyata, semuanya itu udah nggak bagus, gitu. Jadi, perempuan itu tidak dianggap sebagai manusia, gitu. Padahal itu juga bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan Islam. Tau nggak, gitu. Itu nggak seperti itu. Pasti Nabi Muhammad kalau... Coba tanya sama Ibu-Ibu Nina, Mbak Teh Nina Nurmila itu. Dia tahu tuh soal itu. Apalagi anak Kiai Hussein, gitu. Dan sekarang ini kita banyak Kiai-Kiai feminis, loh. Nggak cuma Kiai Hussein aja, gitu. Tapi interpretasi feminis, interpretasi yang lebih liberal, yang lebih progresif, jangan liberal. Kita nggak suka di sini kata liberal. Interpretasi yang lebih terbuka, gitu. Dari Islam itu tidak disuka. Itu ditekan terus, gitu. Seperti itu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Sepertinya ini juga bisa menjadi topik yang juga ditanggapi, ya, sama teman-teman di sini. Dan saya apresiasi sekali, ini ada banyak aktifis-aktifis, perempuan feminis, jurnalis, yang juga hadir dan antusiasi di sini. Ada Mbak Ati juga yang baru sang kirim di chat. Mbak Nina Nurmila, oke, masih ada di grup juga. Mungkin nanti juga bisa menanggapi. Nah, sebelum... Jangan nanya aja, ya, kalau bisa. Jangan nanya aja, ya, kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dijelaskan, gitu, ya. Oke. Tapi sebelum itu, Mbak Julia, saya mau tanya lagi. Jadi, saya tertarik, karena Mbak Hadika juga banyak aktif atau bekerja bersama dengan teman-teman buruh, ya. Tadi disampaikan... Kenapa, kenapa? Sorry, nggak kenapa. Sorry, ya. Halo. Ya. Saya mungkin terlalu cepat. Jadi, karena Mbak Hadika juga banyak bekerja dengan teman-teman buruh perempuan, gitu, jadi saya juga tertarik untuk melihat bagaimana pandangan Mbak Julia. Karena tadi di bab 18, misalnya, itu tentang situasi buruh, gitu, ya. Dan kalau kita lihat politik pada masa itu, sebenarnya juga sangat terkait, ya, bagaimana uprising dari demonstrasi buruh 19-1993, Marsinah ditemukan tewas. Kemudian juga pada bab 19, setelahnya juga itu menyoal gitu, persoalan migrasi, gitu, sebagai sebuah persoalan dari kacamata perempuan. Nah, apa yang menurut Mbak Julia dalam hal ini, gitu ya, perspektif perempuan dan buruh, kalau bahasa sekarang itu adalah interseksionalitas, ini punya konteks apa dalam masa sekarang? Punya konteks apa? Punya relevansi seperti apa di dalam masa sekarang ini, kalau Mbak Julia melihat dari kacamata politik seksual? Soal apa? Buruh perempuan? Iya. Aduh, itu terus terang gini ya, waktu saya tuh pernah loh, pernah satu ketika tuh saya ingin menulis buku tentang TKW, gitu. Karena itu menarik dan rumit sekali, gitu. Rumit, rumit, rumit luar biasa, gitu. Itu dari mulai hubungan gender, gitu, terus hubungan kekuasaan di dalam keluarga, politik keluarga, gitu, gitu. Dan berbagai kontradiksi tentang, jadi misalnya ada satu konstruksi sosial keperempuanan di, bukan cuma negara aja loh, gitu, secara umum, gitu. Misalnya di daerah juga secara tradisional, gitu, perempuan itu mesti merawat keluarga, gitu, anak, kayak gitu. Tapi udah gitu, dijual, gitu. Jadi biasanya tuh anak yang termuda, anak perempuan yang termuda, gitu, bahkan dijual untuk prostitusi, gitu. Kan yang saya dengar di Indramayu, itu bukan cuma manganya yang terkenal, tapi itu suatu daerah yang banyak sumber dari pekerja seks, gitu. Kemudian, terus udah gitu, banyak level-levelnya, gitu, yang harus dilalui. Bayangin, gitu ya, bayangin perempuan desa, gitu, mau jadi TKW tuh nggak kebayang, gitu, kayak hampir-hampir kayak ke planet lain, gitu. Dia harus melalui, apa namanya, biro yang, bukan biro jasa, biro itu, apa namanya, biro pemerintah sih yang jadi penyalur, gitu. Jadi itu penyalurannya tuh dari tingkat desa, dari kabupaten, dan terus-terus-terus sampai ke pusat, gitu ya. Dan di tiap level itu ada ininya eksploitasnya tersendiri, gitu. Terus udah gitu, belum lagi nanti di negara tujuannya, gitu. Itu bagaimana, gitu, perlindungan dari negara, gitu. Apakah ada perjanjian antara kedua negara yang bersangkutan, gitu. Jadi, ini nggak bisa cuman, ya gimana ya, tergantung kita mengartikan apa perspektif gender itu. Kalau buat saya sih, terus terang, buat saya kita kalau jadi feminist, kalau mau bener-bener serius jadi feminist itu harus paham banyak hal, gitu. Kita nggak bisa sampai, tapi untuk menghadapi hidup zaman sekarang memang yang sangat kompleks sekali, gitu. Gitu. Jadi di negara-negara. Terus udah gitu nanti kalau, ya ada juga ya kasus-kasus yang TKW yang sukses, gitu. Yang mereka merasa keuntungan dari bekerja sebagai TKW, gitu. Terus mereka balik lagi, balik lagi, gitu. Tapi ada juga gitu yang balik, gitu. Terus udah gitu, mereka kan kirim uang, gitu. Kirim uang, terus bisa menyekolahkan anak, bikin rumah. Ya tau-tau pulang, suami udah nikah lagi, gitu. Terus udah gitu disalahin, gitu. Kamu sih pergi jadi suami kamu nikah. Udah pokoknya perempuan nggak ada. Apapun yang dilakukan perempuan itu nggak ada yang bener. Pokoknya perempuan itu ya tong sampah, ya tempat pelampiasan, gitu. Tau nggak? Ya kayak begitu kalau... Makanya itu... Apa namanya sih? Ada penulis... Ada dua penulis Amerika tuh yang menulis buku... Saya lupa judulnya. Saya baru-baru ini nulis kolom tentang itu. Ya itu bahwa persoalan perempuan itu persoalan gender equality itu adalah sesuatu yang paling serius pada saat ini. Dan cara-cara kepemimpinan laki-laki... Misalnya gini, soal virus corona aja, gitu. Negara-negara yang dipimpin perempuan yang paling berhasil, gitu. Jadi kita berhasil mengatasi... Mengatasi pandemi, gitu. Jadi kita harus melihat ini ada apa dengan pemimpinan perempuan, gitu. Yang bisa mengatasi persoalan pandemi secara lebih efektif, gitu. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah bener-bener sudah waktunya, gitu. Sekarang ini kan kalau di Barat ya nggak disebut bahwa ini adalah post-feminist era, gitu. Oh, no, 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 no. Ini bukan post-feminist. Ini sekarang adalah masanya kebangkitan feminisme lagi, gitu. Karena patriarki itu udah betul-betul... Ini saya menulis kolom berikut. Sebetulnya tadinya menulis kolom sebelum ini. Sebelum saya persiapkan powerpoint ini, gitu. Judulnya itu terinspirasi oleh film Mulan. Mulan, terus satu lagi, Joan of Arc. Saya nggak tahu, Anda tahu pun nanti saya jelasin di kolomnya itu. Saya mau nulis untuk Magdalene. Dan... And the sociopathy of patriarki. Jadi, patriarki itu udah bukan di tingkat... Udah di tingkat sakit jiwa, gitu. Patriarki itu. Udah di tingkat... Lihat aja Donald Trump, gitu. Gitu. Ini udah... Udah... Saatnya... Kita melihat bahwa patriarki itu udah segitu bobroknya, gitu. Nggak ada jalan lain. Feminisme harus... Harus betul-betul bangkit dengan kekuatan yang masif. Tahu nggak? Perspektif yang... Perspektif feminis itu yang harus diadopsi oleh... Berbagai... Semua pihak di berbagai lapisan. Tapi itu resistensinya akan kuat sekali. Karena... Sekarang ini kekuatan konservatif itu di mana-mana... Itu sangat kuat sekali, gitu. Bukan hanya di... Di Indonesia, gitu. Kayak misalnya di Polandia. Di Polandia itu... Ada LGBT free zone. Terus udah gitu, Hungaria. Saya tuh pernah tinggal di Hungaria. Orang tua saya yang buka kedutaan di sana. Saya cinta banget sama Hungaria. Tapi sekarang ini... Pemimpin itunya... Perdana Menterinya Victor Orban itu sangat... Autoriter sekali, gitu. Terus... Kita... Donald Trump, kita udah tahu bagaimana, gitu. Dia sangat... Melakukan pelecehan seksual. Gitu. Terus udah gitu. Dia tuh... Setiap hari saya baca... Donald Trump itu... Sekarang ini sedang akan menghancurkan demokrasi Amerika. Gitu. Dan itu buat... Kita harus peduli itu. Karena... Karena itu berpengaruh pada kita. Baru-baru ini... Salah satu hakim perempuan... Ruth Bader Ginsburg meninggal. Dia tuh progresif sekali. Dia tuh seperti... Seperti... Ida Farida... Ida... Indrati... Eh siapa? Indrati... Hakim... Hakim di Mahkamah Konstitusi yang sekarang udah gak lagi. Maria Farida. Ya, Maria Farida. Farida, oke. Itu dia kan... Selalu dissenting opinion. Jadi si Ruth Bader Ginsburg itu... Barangkali lebih... 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 Berpengaruh daripada Maria Farida gitu ya. Baru meninggal gitu. Terus udah gitu mau diganti. Nah ini diganti oleh... Si Trump ini pengen buru-buru ganti dengan perempuan lagi. Tapi perempuan yang konservatif, yang anti aborsi, yang anti... Pokoknya yang anti hak-hak perempuan. Jangan dikira gitu. Bahwa... Gak... Semua perempuan itu... Gak... Belum tentu feminis gitu loh. Itu banyak juga... Perempuan yang patriarkis. Ibu saya juga patriarkis gitu loh. Jadi saya semakin sering berantem sama ibu saya gitu. Gak gitu. Jadi gak tau lu tadi pertanyaannya apa? Jadi kesanak kemarin. Apa namanya terkait dengan... Konteks buruh perempuan gitu ya dalam... Iya buruh perempuan. Sama aja sih buruh... Oke. Buruh perempuan. Pokoknya... Pokoknya sekarang ini dunia ini dikuasai oleh orang... Patriark-patriark yang sangat rakus kekuasaan. Rakus harta gitu ya. Dan yang gak peduli sama sekali gitu. Itu dunia hancur, lingkungan hancur gitu. Nanti anak cucu menghadapi dunia hancur gitu. Gak... Gak peduli. Pokoknya udah betul-betul di pikirannya tuh... Ya itu sosiopat kan. Sosiopat kan gak punya norani kan. Gak peduli gitu. Jadi patriarki itu sudah sampai pada tingkat sosiopat. Dan itu... Ya tentu aja berpengaruh kepada semua. Semua perempuan. Mau buruh perempuan. Mau migran. Mau... Siapa aja. Iya. Terima kasih Mbak Julia. Dan saya pikir ini waktunya untuk saya menyerahkan... Maksudnya... Saya membuka ruang bagi teman-teman semua yang ada di sini untuk... Ada yang mau menyampaikan pertanyaan dan mungkin juga tanggapan ya. Tadi pesannya adalah jangan cuman bertanya gitu ya. Itu tambahan. Tambahan. Yang belum terjawab oleh saya. Oke. Saya tadi menangkap framenya sekarang ketika kita bicara dalam konteks hari ini. Itu adalah... Begini. Jadi feminisme butuh untuk bangkit gitu ya. Kebangkitan feminis karena patriarki semakin merajalela dalam hal meningkatnya gerakan-gerakan yang saya sebut... Saya bisa sebut intoleran begitu. Dan juga... Mungkin ini juga sangat khas negara-negara dunia ketiga ya. Eksploitasi yang sangat masif gitu. Saya pikir ini... Apa namanya? Bagaimana konteks seksualitas buruh perempuan menjadi semakin tereksploitasi gitu ya. Karena bisa dibilang berbeda situasi antara negara-negara dunia pertama yang secara hak juga bisa terpenuhi. Tapi di dunia... Di perempuan-perempuan negara dunia ketiga ini menghadapi ancaman eksploitasi. Bukan hanya ancaman ya. Tapi proses yang semakin masif berlangsung. Bahkan dalam konteks COVID saat ini gitu. Nah. Seperti apa kebangkitan feminisme? Jadi... Mungkin saya bisa memberikan waktu nih untuk teman-teman. Tadi ada Mbak... Di chat ini ada Mbak Dinan Rumilah juga cukup aktif. Sayang sekali Mbak Ati harus pergi. Kemudian juga ada teman-teman perempuan muda. Ini ada Wulan. Kemudian saya juga mendapat informasi bahwa acara ini dihadiri banyak oleh teman-teman dari Fakulta Sastra. Universitas Kristen Indonesia. Nah ini juga menarik gitu untuk juga bisa melihat pandangan teman-teman. Bisa raise hand mungkin? Oke. Ini ada Mbak Ririn yang mau juga kasih pendapat. Saya persilahkan dulu ya ke Mbak Ririn Saif Sani. Setelah itu silahkan teman-teman yang lain bisa raise hand dulu. Ya. Terima kasih Ika. Lama nggak jumpa. Selamat siang. Selamat siang. Semoga selalu sehat. Mbak Julia juga. Mungkin saya akan memulai sesuai dengan... Bukunya ada di atas meja saya ini Mbak. Buku-buku Mbak Julia. Saya sudah baca sejak lama. Oke. Yang pertama mungkin saya pada konteks agama, sek, dan kekuasaan. Kalau kita lihat gitu ya, dua hal ini sangat berkait erat. Khususnya ketika agama mulai masuk di dalam ruang-ruang publik, maka yang diurusi adalah juga soal tubuh dan sexuality. Khususnya dalam konteks politik kemudian dan power. Kemudian yang kedua, kalau tadi misal saya ingat Ika bilang di negara dunia ketiga. Saya pikir dalam konteks ini tidak selalu ya eksploitasi terhadap perempuan dan agama itu ada di dunia ketiga. Trump merepresentasikan bagaimana dia menggunakan kelompok-kelompok konservatif evangelik sebagai pendukung utamanya. Trump sejak periode pertama sebagai presiden tidak pernah masuk ke gereja, tetapi mendapat dukungan luar biasa dari kelompok-kelompok ini. Trump adalah pelaku pelecehan seksual dan sangat luar biasa, kasar, intoleran, tetapi dipilih. Seperti ada pengakuan dalam beberapa kebaktian gereja itu mengatakan, ya ada orang dengan dosa tapi kemudian bertobat sebagai mesias baru. Padahal nggak mungkin itu muncul. Lalu di beberapa negara Eropa, kalau kita lihat di mana agama sudah tidak menjadi poin penting, maka kestaraan akan mulai mudah untuk muncul. Kalau di Eropa mungkin hanya soal di Polandia yang sekarang cukup kuat kembali terkait dengan kekuasaan dan agama. Kemudian kita melihat juga gini, di Indonesia khususnya ya kita merepresentasikan, sekarang Jokowi menurut saya juga harus banyak dikritik ya, tetapi dalam konteks dua kandidat, Pilpres kemarin, Prabowo tidak merepresentasikan agama pendukung banyaknya, tetapi dia dianggap lebih pro terhadap ulama dan lain-lain, dan di mana kelompok-kelompok ini adalah bagian dari barisan konservatif. Ini sebagai pengantar. Kemudian yang kedua, saya lihat gini. Kalau tadi disinggung dalam konteks reform, pasca reformasi dan perubahan struktur dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi, itu memang begini. Saya terlibat di dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemda di periode pertama, pertama tidak yang 99 ya, tapi di periode kedua dan ketiga. Di sana ada disebut inovasi daerah, jadi ada ruang untuk inovasi daerah dan pengakuan terhadap kebudayaan lokal atau kultur lokal. Yang terjadi adalah banyak daerah kemudian menggunakan adat yang jauh dari perspektif kesetaraan dan keadilan, ini menjadi senjata masuk. Bentuknya apa? Pengaturan terhadap tubuh perempuan, pengaturan terhadap perempuan, eksploitasi terhadap perempuan, dan lain-lain. Dan yang lebih cilata, begitu inovasi daerah itu muncul yang lahir adalah bahwa orang yang bekerja sebagai PNS masuk harus dites baca Al-Quran. Orang harus dengan hijab dan lain-lain. Bahkan ada beberapa daerah yang kemudian memaksa dalam tanda kutip harus pakai hijab. Sepanjang 20 tahun reform, kenaikan pembangunan tempat ibadah di Indonesia, khususnya Islam, itu di atas 20%. Tapi agama lain turun untuk boleh membangun tempat ibadah. Ini ada laporan internasional juga soal itu. Lalu memang pemerintah tidak kemudian, lalu dalam konteks politiknya, semua rata-rata pilkada ini kita bisa cek, calon itu kalau tidak merepresentasikan etnis terbanyak di wilayah tersebut, yang kedua adalah agama. Jadi, bisa kalian bayangkan apa yang akan terjadi dengan Bineka Tunggal Ika? Tentang keberagaman Indonesia. Ini dalam konteks macro. Belum lagi kemudian kita bicara dalam konteks peran perempuan, kemudian kelompok minoriti, kemudian kestaraan itu jauh. Tapi ada juga gini kawan-kawan, kritik terhadap diri saya, juga terhadap gerakan feminis. Misal begini, kita ada gap yang sangat tinggi diantara kita yang sudah paham feminis, sudah kenyang banyak bacaan dan lain-lain dengan masyarakat secara umum. Contohnya misal saya membaca tulisan Mbak Julia soal Tilik dan beberapa kritik terhadap film Tilik. Tapi saya secara feminis, sebagai seorang feminis dan aktivis memahami itu dan memang harus ada kritik keras terhadap Tilik. Tapi begitu saya bertemu dengan ibu-ibu di pasar atau komunitas di lingkungan saya tinggal ngobrol sepintas dengan ojek perempuan, dengan orang yang bekerja di resto sebelum PSBB lagi, mereka asik menonton Tilik dan saya tanyakan bagaimana menurut kawan-kawan? Menurut Mbak, oh ini bagus dan ini memang realita Mbak di lapangan, kita menggosip dan lain-lain. Jadi ketika kita bergema di atas dengan seluruh knowledge dan impian kita, itu tidak masuk di komunitas bahkan kita dianggap against them. Oh kamu ada dalam dunia lain. You're not down to earth. Please see us and what happened in our community. You have something to change our mind to give us new knowledge yang kita kemudian bisa belajar tentang itu. Jadi soal pemahaman dan bagaimana mentransfer, termasuk juga memberikan pengetahuan pada komunitas keras itu juga tantang kawan-kawan feminis termasuk saya gitu. Jadi teman-teman diantara kita ini memang hanya ada sekian, sekian yang kemudian memahami punya pengetahuan yang lebih, bla 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 dan berdiskusi diantara kita terus menerus, tetapi yang pertama kita bisa menjangkau lebih luas. Itu pertanyaan kedua. Lalu kenapa kelompok-kelompok ini sangat kuat dan juga cepat membesar? Karena ada dua hal yang sangat berbeda diantara ideologi yang kita ambil dengan ideologi mereka. Ideologi kita dianggap duniawi. Karena kita ingin mencipta seharusnya surga ada di dalam dunia ini, mencintai kemanusiaan, lingkungan, kesetaraan, bla bla bla. Tapi dalam diri mereka, ya kami mencintai kehidupan, tetapi ada yang jauh lebih kita cintai. Apa? Allah, dunia lain, surga. Nah, jadi janji-janji otopis ini yang lebih kena gitu. Olehnya kenapa kayak Aila kuat, kemudian bahasa sekarang tuh ada kader, whatever itu kuat, karena apa yang kita janjikan, yang mereka janjikan tuh pasti. Kalau kita ini, ah kamu menentang suami, ah kamu mau lebih aktif, ah kamu ini-ini. Jadi mudah sekali dipatahkan gitu. Nah, jilakanya dalam konteks kekuasaan politik, ini adalah amunisi yang sangat mudah untuk mendapatkan dukungan gitu. Nah, ini PR kita kawan-kawan semua gitu ya. Saya merasa ketika, setelah nonton Tili itu deh, saya bikin ngobrol aja, saya uji coba gitu, ketika belanja di pasar, ketika makan bakso, ketika di restoran, event di mall yang besar, ketemu dengan pegawainya, eh kamu udah nonton film ini gimana? Oh iya mbak, lucu ya, ini aku seneng. Memang suka ini nih, Lelita pintar banget nih yang bikin film. I don't know the ideology behind that. Gitu loh. Jadi, ini PR kita gitu. Dan, ya sedihnya agama, sek, dan kekuasaan ini sekarang bersatu padu untuk bersama-sama ambil take over. Tidak hanya kekuasaan politik, juga kekuasaan ekonomi dan mengubah kultur yang oke, yang kita punya di masa lalu dan impian cita-cita kita di masa sekarang itu, tergantikan oleh mereka. Saya cek, hampir di semua kementerian lembaga itu, saya random aja bikin. Lihat gitu, yang perempuan hampir semuanya dengan uniform tertentu. Saya secara tegas pribadi mengatakan, saya gak setuju sebagai public servant menggunakan uniform-uniform yang melekat pada agama tertentu. Meskipun kita tahu, misal soal jilbab atau salib atau apa itu bukan bagian dari apa yang dimintakan di dalam kitab-kitab suci. Atau Islam tidak secara khusus. Ini kan juga soal debatable tafsir agama ya. Tapi saya meyakini dalam sejarah manusia dan peradaban ya jilbab itu sudah ada sebelum agama Islam itu lahir gitu. Tapi kan itu dipercayai sebagai kewajiban sebagai muslim dan muslimah gitu. Nah ini yang menurut saya perdebatan panjang. Maaf kalau aku panjang, cuman memang saya ingin menyuarakan redisahan juga selain realita yang saya temukan dalam proses pembelajaran saya ini. Terima kasih Ika. Terima kasih Mbak Ririn dan tadi sudah mengkoreksi ya saya dan saya juga bersetuju bahwa di negara-negara dunia maju juga terdapat ya eksploitasi perempuan begitu. Tadi intinya adalah bagaimana kita menjangkau kelompok yang lebih luas. Bagaimana feminisme seakan-akan tidak seperti sebuah menara gading begitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya angkat poinnya. Nah selanjutnya ini ada beberapa teman-teman. Kebetulan memang menghargikan mengundang anggota-anggota pendaftar-pendaftar untuk juga ikut. Ada dua orang kawan perempuan muda. Jadi saya akan persilahkan ke mereka. Dan untuk komentar atau pertanyaan seperti di kolom chat misalnya kayak RUPKS adalah cara rezim PKI dan jin melegalkan zina dan segala macam. Saya tidak akan membahas itu ya dan saya berharap forum yang singkat ini dimanfaatkan bukan untuk membicarakan hal yang sudah ada atau pemikiran kelompok lain. Tapi lebih difokuskan bagaimana pemikiran kita sebagai perempuan, sebagai feminis begitu untuk menjawab persoalan-persoalan. Jadi saya akan persilahkan ke ada Benedikta. Bisa open mic. Ya, halo Kaika. Halo Bene. Silahkan untuk bisa memberikan tanggapan langsung ke Mbak Julia. Halo Mbak Julia, selamat. Saya Bene Mbak, kebetulan saya disini juga membawa beberapa teman-teman dari Fakulta Sastra Uki untuk berdiskusi terkait buku Mbak ini. Nah, saya mau kasih tanggapan sekaligus pertanyaan sih Mbak. Kalau kita ngomongin dari konteks pendidikan ya Mbak, menurut saya tuh masih banyak ketabuhan dan sentimen sendiri. Kalau ngomongin paradigma tentang G30S bahkan tentang kisah Orde Baru. Nah, kalau misalnya kita ngomongin anak muda zaman sekarang yang notabene lahir pada setelah tahun 1998 setelah masa reformasi itu kan masih banyak yang menganggap tidak penting gitu loh untuk membahas kedua kisah ini. Bahkan kalau kita ngomong konteks buku sejarah, sejarah juga tidak eksplisit menjelaskan bagaimana sih kekelaman atau kesedihan dan ya brutalisme yang sebenarnya dilakukan oleh negara pada saat itu terhadap kelompok-kelompok tertentu. Nah, menurut saya juga Mbak, kita lihat juga dari segi pemerintah maupun dari kalangan akab demisi ya bisa dilihat dari guru maupun dosen-dosen itu seperti ada upaya untuk menutupi atau membohongi atau bahkan mungkin mereka merasa ini hal yang sensitif, tabu dan tidak populer sehingga pembahasan mengenai hal itu tidak terbuka. Jadi banyak sekali anak muda yang punya akses minim sekali terkait pengetahuan mereka tentang Orde Baru dan masa G30S ini. Karena menyambut September kelam ini sebentar lagi kan akan tutup juga ya Mbak. Menurut Mbak Julia kan kita ini sudah 75 tahun merdeka dan menurut saya masih tetap gagal dan bahkan saya lihat enggan untuk membuat pendidikan tentang upaya pembongkaran sejarah tersebut dan kaitannya dengan kesetaraan gender dan eksklusif dan kaitannya untuk membuat itu menjadi inklusif bagi setiap orang di bangku pendidikan. Bahkan kisah-kisah kelam terkait pemerkosaan masal di tahun 1998 pun masih banyak yang mau mengkantar itu. Lalu menurut Mbak pembahasannya bagaimana ya Mbak kita lihat dari segi pendidikan. Menurut saya juga dari pihak pemerintah dalam hal ini juga tidak punya upaya yang serius untuk mengedukasi secara inklusif terkait hal ini. Dan juga kira-kira sebenarnya akar permasalahannya di mana. Apakah memang kurang kita tokoh perempuan yang apa namanya yang vokal terkait hal tersebut. Tapi kalau kita lihat terkait tokoh perempuan itu sendiri sebenarnya kita sudah punya representatif perempuan di DPR ya itu bukuan marahani kalau kita ngomongin perempuannya ya. Tapi saya lihat juga pemikiran-pemikiran beliau itu masih sangat matriarkis. Nah mungkin Mbak Julia bisa mengomentari terkait hal itu sih Mbak karena menurut saya dari dunia pendidikan saya masih belum melihat ada upaya yang serius. Bahkan kalaupun kita mencoba serius tembok itu selalu tebal dan tidak bisa ditembus gitu loh. Jadi dari mana nih anak-anak muda yang ibaratnya masih hijau pemikirannya ingin tahu lebih tentang Orde Baru, tentang D30S, tentang pemerkosan masal May 98 dan lain-lain itu. Bagaimana cara edukasi mereka yang paling tepat dan bagaimana membuat mereka aware gitu wah ini menarik dan ini merupakan identitas saya dan saya harus belajar tentang hal ini secara inklusif. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih BN. Tadi pas kamu nanya itu aku lihat ekspresinya Mbak Julia udah kayak pesimius gitu ya. Bicara setelah itu. Mungkin apa namanya pertanyaannya kan tadi bicara soal kebangkitan feminis ya dan salah satunya tadi BN menyampaikan ada persoalan tentang kekerasan seksual atau kekerasan pada masa lalu yang sampai saatnya sulit diingkat. Nah bagaimana kebangkitan feminis harus juga bisa menyoal itu ya. Oke, sebentar Mbak Julia masih ada satu lagi. Ini Mbak Hadika juga dari Banjarmasin untuk Ana Desliani. Aku ingin menyampaikan, aku ingin minta Ana untuk bisa open mic untuk menyampaikan secara langsung tanggapannya. Iya, ini. Selamat siang Mbak Julia ya. Saya perkenalkan, nama saya Ana. Saya dari Narasi Perempuan Banjarmasin. Saya cuma memkonfirmasi Mbak sekaligus menceritakan bagaimana kondisi di Banjarmasin sendiri. Tadi kan Mbak Julia sempat menyinggung tentang bahwa aturan atau undang-undang yang ada di Indonesia itu seringkali nggak terlalu berpengaruh di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah. Nah begitu. Sehingga apa yang dipakai masyarakat itu lebih ke aturan agama, budaya, dan lain sebagainya. Dan di Banjarmasin sendiri atau di daerah saya, di Kalimantan Tengah, itu memang begitu Mbak kenyataannya. Salah satunya soal pernikahan. Nah jadi kalau misalnya di pernikahan itu ketika si perempuan itu tidak mencapai usia yang ada di aturan, misalnya yang sekarang itu kan usianya 18 tahun. Ketika perempuan itu, berapa Mbak? 19. Iya, 19 ya. Oh iya. Aturan negara sekarang 19. Iya, nah 19 tahun. Tapi ketika usia perempuan itu masih 16 tahun, itu kemudian kayak di administrasinya itu kayak dipalsukan gitu loh. Dinaikan 19 tahun supaya bisa menikah. Karena untuk menghindari jina seperti itu. Dan kemudian kondisi di dunia kampus adalah di mana kawan-kawan yang pernah saya dengar ceritanya adalah ketika mereka lulus, mereka bekerja itu hanya untuk mengisi waktu luang. Seperti itu Mbak, mengisi waktu luang sebelum menikah. Jadi pekerjaan itu tidak dianggap sebagai, apa ya, tidak dilihat sebagai jalan untuk berdikari seperti itu. Tapi untuk mengisi waktu luang. Sementara belum menemukan pasangan seperti itu. Jadi itu banyak terjadi di perempuan-perempuan kawan-kawan saya di kampus setelah lulus kuliah. Jadi memang kenapa mereka berpikir seperti itu adalah karena ada kontrol moralitas terhadap perempuan itu sendiri dari pihak keluarga misalnya. Bahwa ketika perempuan sudah lulus kuliah, maka sudah seharusnya untuk menikah. Jadi urutannya memang lulus kuliah adalah menikah begitu. Karena ketika lulus kuliah belum menikah, itu pertama dia akan dipertanyakan apakah dia laku atau tidak. Yang kedua adalah, apa ya, dikhawatirkan adalah zina. Seperti itu Mbak. Jadi ini yang terjadi di dunia kampus, di masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana kemudian pernikahan. Bukan hanya sebagai ini, apa ya, kontrol ini terjadi sejak kecil. Begitu. Jadi kita hanya diajarkan bahwa yang ini benar, yang ini salah. Dimana yang mendominasi memang adalah pendidikan-pendidikan agama seperti itu. Jadi hanya diajarkan ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Hanya seperti itu kita tidak diajarkan untuk mempertanyakan hal tersebut seperti itu Mbak. Ya mungkin itu sih cerita saya terkait kondisi bagaimana di Banjarmasin saat ini. Entah itu di dunia kampus atau di dunia masyarakatnya. Begitu saja Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ana. Sudah sharing ya untuk situasi yang konteks, yang mungkin bagi teman-teman di kata lain juga ada hal serupa gitu. Atau yang juga bisa membawa kita lebih dekat melihat konteks hari ini pada perempuan muda terkait dengan moralitas perempuan yang tadi ada dalam buku agama. Nah ini waktunya 10 menit, kurang apa namanya? Tinggal 10 menit dari waktu yang dijadwalkan. Jadi aku langsung saja menyerahkan waktunya kepada Mbak Julia untuk menanggapi ada 3 kawan kita tadi Mbak Ririn, BNN dan juga Ana. Tadi Ririn kayaknya itu aja ya, nambahin aja gitu. Dan, waduh, enggak tahu lagi mesti ngomong apa deh. Memang betul, memang betul. Saya setuju sekali gitu. Itu persoalan itu dari dulu gitu soal kesenjangan gitu antara pengetahuan, antara akses. Jadi, itu dari sejak dulu ketika saya mulai jadi feminis puluhan tahun yang lalu pun gitu, itu bagaimana gitu yang kita mau membebaskan. Tapi mereka, kayaknya itu yang mau dibebasin tuh enggak ngerti gitu, enggak nyambung gitu. Nah, jadi waktu itu salah satu pendekatan yang saya lihat dipakai itu ya melalui agama gitu. Dengan waktu saya ke Cirebon gitu, ada pelatihan nyai-nyai muda gitu yang, iyalah, 20-an gitu, masih muda gitu. Jadi, bisa menerjemahkan wacana feminisme di dalam bahasa yang akrab dengan masyarakat di tingkat desa. Jadi, harus ada itu, harus ada, apa namanya, kayak penetrasi gitu. Harus ada di saring-saring, bukan di saring ya, tapi harus di, 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 ini ulang gitu, di interpretasikan ulang dengan dalam satu bahasa atau menciptakan wacana yang lebih sampel, yang relevan, yang bukan hanya sederhana, tapi yang relevan untuk kehidupan mereka gitu. Dan, memang agama itu tidak seluruhnya, itu ya enggak semua agama konservatif gitu, bisa juga dipakai untuk pembebasan. Karena, sebenarnya Islam dari awalnya itu adalah agama pembebasan sebetulnya gitu. Jadi, soal kesenjangan itu gitu. Soal itu ya, sekarang ini, yang pertanyaan kedua gitu. Itu tuh, yang berkuasa itu akan selalu berusaha mempertahankan status quo. Siapa yang punya kuasaan yang enggak mau, sorry, yang mau melepaskan kuasaan itu gitu. Tahu enggak gitu. Jadi, Jokowi aja gitu, yang dia adalah, apa, apa, apa namanya, dia dulu bilang orang deso gitu ya. Sekarang ini, sekarang ini, dia jadi, itu di buku barunya, buku-buku baru dari Ben Blunt, itu wartawan Australia, itu yang saya sebut tadi itu. A Man of Contradiction. Sebetulnya buat kita sih, enggak ada sesuatu yang baru. Kita udah kenal Jokowi udah sekian tahun, sekarang udah, udah ini, periode ke-2 gitu. Jadi, kita udah mengenal dan melihat evolusinya bagaimana gitu. Jadi, apa namanya, pada dasarnya dia adalah seorang yang pragmatis gitu. Dan, akan, kan dia jelas-jelas bilang gitu, yaudahlah, yang namanya hak asasi manusia, gitu, yang namanya lingkungan hidup, itu merusakan belakangan deh. Pokoknya sekarang sih, pembangunan infrastruktur, pengamunan ekonomi, gitu. Tapi, sekarang ini, kalau kita lihat gitu, dengan, sebetulnya ya, COVID itu, pandemi ini juga semacam blessing in disguise, gitu. Ini, kita harus melihat ini, ini apa maksudnya, gitu. Peringatan kepada kita untuk mengubah cara pendekatan kita yang dari dulu kita pakai, gitu. Apakah masih bisa berlangsung. Pokoknya ini, 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 ini di semua sistem di dunia ini, sistem kekuasaan, sistem politik, sistem ekonomi, ini, agama juga, itu semua itu udah bobrok, udah kropos, gitu, udah kembalikan dari, dari maksudnya semula. Gitu, tau nggak, gitu. Jadi, jadi udah, udah, udah terkorupsi, udah terdistorsi, gitu. Jadi, sekarang ini memang saatnya revolusi. Nah, revolusi, begini, nggak semudah itu, kan, ya. Gitu, jadi, kalau dalam bahasa Inggris tuh ada istilah, gitu, things have to get worse before they get better, gitu. Jadi, ini, silakanya mungkin situasi harus lebih buruk daripada yang terjadi sekarang, gitu, harus lebih banyak korban lagi, gitu. Sampai kita tuh sadar bahwa, ya, it's time to change. Kayak gitu. Jadi, itu, kalau misalnya perempuan itu kayak si puan, karena punya, punya vagina nggak berarti dia feminis, gitu. Margaret Thatcher juga dulu tuh udah, waduh, dia sangat powerful sekali, gitu. Tapi dia nggak, dia juga bukan seorang feminis, gitu. Dan kita, saya mau komentar sedikit soal si, apa, Susi Pujia Suti. Dia tuh sebenarnya cukup revolusioner, gitu. Dia, dia nggak, gitu. Tapi kan dia akhirnya kedepak, gitu loh. Kalau soal yang diceritakan Soleh Anna di Banjarmasin, itu memang mengutul sekali, gitu. Sebenarnya, Anda hanya mengkonformasi apa yang tadi saya bicarakan, gitu. Cuman, jadi, soal pernikahan anak, gitu. Jadi, di Indonesia tuh ada yang namanya zinophobia, gitu. Kalau tahu istilah xenophobia, xenophobia itu adalah istilah, artinya, fobia terhadap orang asing. Tapi kalau kita takut pada zina, pokoknya apa tuh asal, pokoknya jangan zina. Padahal sebetulnya zina itu terjadi terus menembus, gitu loh. Jadi, itu yang namanya moralitas, itu, aduh deh, udah deh. Pokoknya kalau dengar kata moralitas, udah deh. Itu artinya, memaksakan kekuasaan, gitu. Moralitas dengan, itu, itu salah satu bentuk kontrol, sebetulnya, gitu. Moralitas itu beda dengan moral, atau etika, atau nilai, gitu loh. Jadi, kalau dengar moralitas, udah deh, langsung curiga aja. Tahu nggak, moralitas bangsa, kayak gitu-gitu. Terus, apa, eh, kayak gitu. Jadi, jadi memang sekarang ini terus terang tantangan makin berat, gitu. Dari dulu juga, dari dulu juga memang udah begini. Dari dulu itu. Jadi, kita mengharapkan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang linear, gitu. Yang akan makin lama, makin baik. Kita akan makin lama, makin demokratis. Tapi, nyatanya enggak. Nyatanya di Amerika aja yang jadi, saya macam rujukan demokrasi itu, waduh, udah ambiar deh. Udah hancur semua di situ dengan, gitu. Jadi, memang kita harus siap-siap untuk menghadapi situasi yang lebih sulit lagi. Dan kita harus memperkuat diri bagaimanapun caranya, gitu. Kalau saya sebagai penulis, sebagai pemikir, ya beginilah cara saya, gitu. Tapi, saya berharap bahwa ini tuh bisa trickle down ke, ini misalnya, perempuan Mahardika dan aktivis-aktivis lain, kelompok feminis lainnya, gitu. Tapi, kita juga harus merangkul laki-laki, gitu ya. Dalam arti kata, harus kerjasama dengan laki-laki. Dan, saya melihat sebenarnya sih banyak, sih. Makin banyak, gitu. Jadi, mungkin itu aja, gitu. Kita enggak bisa mengharapkan dari pemerintah, kita itu usaha apa yang kita bisa lakukan, tapi siap-siap aja untuk menghadapi situasi yang lebih sulit dan polarisasi yang lebih kuat lagi. Oke. Terima kasih untuk tanggapannya, Mbak Julia. Jadi, situasi ke depan tidak akan semakin mudah, gitu ya? Tidak. Tidak. Saya seorang optimis, saya seorang optimis, tapi terus terang aja. Akan lebih sulit. Ya. Jadi, begitu, teman-teman. Apa namanya? Diskusi kali ini, membedah buku Agama, Seks, dan Kekuasaan, sebenarnya juga membantu kita untuk melihat seperti apa kesulitan-kesulitan yang menghadang ke depan, gitu. Dan, salah satu alasan sebenarnya kenapa Mahardika juga tertarik untuk mengundang Mbak Julia adalah karena posisi-posisi yang berani, gitu ya. Yang terbuka, yang gamblang. Dan, kami pikir itu juga yang memang diperlukan, gitu, untuk pergerakan heminis. Dan, dalam bulan ini, memang Mahardika membuat banyak, beberapa diskusi-diskusi, gitu ya. Salah satu, seperti yang tadi Bene bilang, bahwa kita juga ingin melihat, apa, kejadian-kejadian kekerasan masa lalu, gitu, di bulan September ini. Itulah kenapa kemarin kita juga sempat membuat sebuah diskusi tentang sejarah pergerakan perempuan, kipras perempuan muda, kenal sumbernya Mbak Ita Nadia, baru saja kemarin. Dan, saya seperti melihat ada kepentingan yang sama, gitu. Bahwa, ya di sini peran dari teman-teman feminis muda, perempuan muda, laki-laki yang juga punya pikiran terbuka, itu menjadi sangat penting, gitu, di dalam proses menghadapi kesulitan-kesulitan yang saat ini dan tidak akan berkurang ke depan. Jadi, seperti itu yang mungkin bisa menjadi poin akhir, gitu ya, dari diskusi ini. Semoga diskusi ini membawa banyak keresahan pada teman-teman semua. Dan, apa namanya, ya, ini masih menjadi PR besar terkait dengan kebangkitan pergerakan feminis, tapi, semoga dengan semakin memahami masalah, kita bisa tahu bagaimana menemukan titik-titik konsolidasi kekuatan pergerakan feminis dalam konteks, dalam menghadapi konteks situasi sekarang, gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan banyak sekali komentar di chat, gitu. Sayang sekali waktu kita terbatas dan memang dibuat nggak terlalu lama, biar ini menjadi upaya yang bisa diendapkan bersama, gitu, ke depannya. Begitu, Mbak Julia, mungkin ada kata-kata penutup sebelum diakhiri, ini? Aduh, apa ya? Nggak ada lagi deh, nggak ada, nggak habis, udah habis. Oke, terima kasih. Sepertinya juga sudah banyak tercantum tadi ya dalam presentasi dan juga tanggapan, gitu. Dua jam terasa singkat, memang, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat teman-teman untuk ke depan belajar bersama. Selaku moderator dan juga mewakili performa hadika, saya mengajukan terima kasih kepada teman-teman semua. Di sini juga ada ucapan saya untuk keep update, gitu. Jadi, follow Ayo Mahadika kita. Kalau di IG, kemudian di Facebook ada Perempuan Mahadika, di website ada mahardika.org. Yang ini juga menjadi kanal dari Perempuan Mahadika untuk menyampaikan posisi-posisinya terkait dengan setelah saat ini. Dan bagi yang tertarik menjadi anggota Mahadika, klik deeply menjadi Mahadika, gitu ya. Ini sekalian promosi ya, Mbak Julia. Gitu. Teman-teman, terima kasih. Bisa open mic dulu. Mungkin kita bisa foto bareng kali ya. Biar seru nih, sudah pesertanya. Sama 10 orang. Mana muat? Tidak muat ya, tapi semoga. Biar pada munculin muka. Biar inti. Gimana caranya? Ayo deh. Oke. Saya akan coba, saya akan coba, ntar. Saya akan coba untuk buka ini banyak-banyak sehingga bisa langsung di... Oke. Saya yang foto ya, teman-teman ya. Atau aja yang bisa bantu, Jeng? Atau aja ya? Iya, untuk kamu aja yang foto. Oh, aku aja. Oke. Teman-teman, terbaik. Ini ada tiga slide, jadi saya akan foto tiga kali. Satu, dua, tiga. Oke. Ini slide pertama. Oke. Ya, sebentar ya. Oke. Ini slide kedua. Satu, dua, tiga. Ayo, posisi terbaiknya. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang yang ketiga. Jadi, karena kita nggak tahu di slide-nya berapa, jadi teman-teman foto terbaik tiga kali ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Partisipasinya, dan sampai jumpa di akhir-akhir. Malam setara, teman-teman. Terima kasih, teh Julia. Sampai setelah jam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Julia. Terima kasih, Pak Julia. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi ya, teman-teman. Dadah, dadah, dadah. PPT sudah di-share ya, teman-teman ya, di-chat ya. Siap, Pak. Oke, udah bisa diunduh bebas. Sampai ketemu lagi ya, teman-teman ya, teman-teman.